Oke guys, jadi tadi gue udah ajak kalian untuk keliling-keliling Tadi udah masuk ke templenya di belakang gue Terus tadi gue juga udah ajak kalian ke sebelah sana Ke dalam naganya, ke pagodanya yang ada Terima kasih telah menonton Salam lancar jaya, lancar apapun yang kalian lakukan Dan jaya dimanapun kalian berada Guys, kali ini gue bareng teman-teman gue Bareng si Gusti sebelah sana Si Dana, sama si Daniel Jadi kita ada di, gimana? Ini namanya Dragon and Tiger Ada Dragon, Lotus, Lotus Tempo Ada Dragon and Tiger Tempatnya di Lotus Pot Di Lotus Pot So, sebelum kita lanjut videonya Jangan lupa subscribe channel-nya Bagikan ke yang lain Let's go! Oke guys, jadi hari ini tuh jam, sekarang tuh jam setengah sebelas pagi Setengah sebelas pagi Kita ada di Lotus Pot Atau Lotus Tempo Atau tepatnya di Dragon Pagoda ya Dragon Pagoda Di sini kita bisa lihat sekelilingnya Di sebelah sana tuh ada pagoda Dan setiap pagoda itu ada naganya guys Lotus Potnya ini? Lotus Potnya ini ya? Jadi Lotus Pot itu kolam bunga lotus Ada kura-kuranya Ada kura-kuranya? Ada kura-kuranya, ada ikannya Ada tombolnya, banyak banget Banyak banget ya? Oh iya Jadi sekarang gue mau kasih lihat kalian Seperti apa sih Letak di sini ya Jadi kita ini Ngomong-ngomong kita ada di Kolung Kolung Taiwan Ada di lawan Jadi di belakang gue sebelah sana Itu ada tempel Tempelnya gede banget Sebelah sana nanti gue bakal ajak kalian juga Oke sekarang kita mau ajak kalian Buat keling Sekitar sini ya Di Dragon Pagoda ini Oke Enjoy the video Terima kasih telah menonton! Oke guys di belakang gue ini adalah ikan keberuntungan Kalau misalkan kalian tau koi ini ikan keberuntungan Katanya jadi ada koin buat masukinnya disini Oke sekarang kita mau ajak temen-temen masukin Sorry gue mau ajak kalian masuk ke sana Ke apa ke dalam naganya ayo Masuk ke dalam ayo Ayo let's go Oh sorry Oh bisa naik ke sana ya Iya masuk ke dalam ayo ayo Si Danang mau si Danang Oke guys jadi kita bareng temen-temen udah ada di dalam perut naganya Jadi tembok-temboknya ini dipenuhi dengan ukiran-ukiran Dan sebelah sini juga ada Ada meja persembahan disini nanti teman-teman Jadi kalau misalkan kalian lihat di tembok-tembok ini Ini banyak gambar-gambar ukiran jawa kuamin, buddha dan lain-lain guys Let's go Oke akhirnya kita keluar dari mulut tadi Keluar di buntutnya ya Di ekornya Terus disana ada pagoda di tengah-tengah juga Di tengah kolam Kesana yuk Ayo kita kesana let's go Panas GUS Malet video Dia mau video katanya Dingin tapi panas ya Dingin tapi panas Dingin tapi panas apa panas tapi dingin Dingin tapi panas GUS Jadi banyak wawon lotus ya Ini namanya Itu banyak lotus ya Tempat kita apa namah Kita teratai bukan Beda ya Tapi beda ya Janisnya beda Kalau teratai bunganya nggak gini Bunga lotus itu namanya Oh, itu yang merah. Itu daun-daunnya doang ya. Oke, kita ke sana. Oke, di sini pagodanya itu banyak sekali ya. Di sebelah sana juga ada yang lain. Dan ada tae patung budanya juga. Nah, kita lihat di sebelah sini. Let's go. Ini jalannya kecil nih, jalan setapaknya. Kita mau ke sana. Ke belakang, sana. Nanti kita juga bakal cobain masuk ke temple yang di belakang tadi ya. Mantap. Si Gusti udah pernah ke sini dulu ya? Pernah, tapi cuma makan aja di dekat pier. Baru-baru, gitu. Makan. Makanan murah juga di sini. Di sini kan... Sampai ada TKW. TKW? Lokal ya. TKW lokal ya. TKW lokal. Emang ada TKW yang bukan lokal? Iya. Lokal semua. Nah, kita sampai di pagodanya, guys. Let's go. Nah, sekarang kita bakal cobain ke pagoda yang di belakang gue ini nih ya. Ini tetapnya ada di tengah-tengah kolam, guys. Oke, yuk. Terima kasih. Tadi kita kan mulai dari sana ya. Tadi kita udah masuk lewat naga. Ya, lewat naga terus nyebrang jembatan. Jembatannya belakang gue ini. Terus kita ada di tengah-tengah seperti ini. Udahnya sejuk. Sejuk banget. Emang di luar tuh agak panas tapi warnasnya gak terlalu panas banget. Nah, sekarang kita bakal cobain naik ke atas ya. Let's go. Ini gelap nih. Naik ke atas yuk. Selamat menikmati. Nah, jadi sekarang gue udah ada di atas dari kuil pagodanya. Nah, itu tadi jembatannya. Ini merupakan salah satu tempat wisata di Kualong. Namanya Kualong ya, Gus ya? Kita tuh Kualong ya? Apa tuh? Nama tempatnya mah? Kalsium. Kalsium. Saka. Kalau biasanya baru... Kualong? Kelung. Kelung. Ini Kalsium ya? Iya. Kalsium. Kalsium Taiwan. Tapi kayaknya susah ya kalau berangkas kendiri dari rumahnya disini ya. Susah. Susah. Karena gak terlalu kebanyakan orang kalau ketahuan itu ke Beijing ya. Betul gak? Iya. Ke Beijing. Jadi jarang kesini. Jadi disini tuh banyak sekali tempat wisata aja. Nah, ini salah satunya. Ini adalah letak yang paling dekat dengan kita. Lagi di kapalnya. Mantap lah. Lagi di sini. Nanti gue mau bawa kalian ke gila yang satu sana ya. Itu besar banget sana. Lagi di sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys, sekarang gue mau ajak kalian masuk ke kuil yang ada di belakang gue ya. Ayo, let's go guys! Ini kuilnya gede banget. Kuilnya gede banget. Terus di depan ini, di depan kuilnya sebelum kalian masuk ke dalam, itu ada ukiran-ukiran naga ya. Dari logam kayaknya itu. Ayo, ayo! 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 option kali pertama! Ayo! 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 Terima kasih telah menonton 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 Jadi selain Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton